Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar TGBHM Zainul Majdi menyinggung polusi udara yang dialami Ibu Kota Jakarta saat ini. Menurut TGBHM Zainul Majdi, salah satu solusi yang bisa ditempuh ke depan yakni dengan penerapan konsep ekonomi hijau di seluruh Indonesia. Menurutnya, konsep ekonomi hijau harus dicetuskan dalam kebijakan yang dikeluarkan negara. Sebab ekonomi hijau atau ekonomi berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial. Jakarta saat ini menjadi sorotan karena menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal itu berdasarkan data yang dikeluarkan IQ Air, di mana Jakarta menjadi kota paling berpolusi dengan angka 162 AKI US. Konsentrasi PM 2,5 di Jakarta saat ini 15 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO kategori ini termasuk tidak sehat. Doktor Ahli Tafsir Al-Quran ini menekankan, ekonomi hijau harus tercermin dalam kebijakan. Dibahas oleh eksekutif maupun legislatif, lebih lanjut TGB menekankan, Indonesia tahun 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia, sehingga Indonesia akan menjadi perhatian dunia. Sehingga dari sekarang harus disiapkan dengan matang pembangunan ekonomi yang tidak merusak ekosistem kehidupan. Harus sejalan atau kekuatan ekonomi dengan indeks ekosistem menjadi baik, ujarnya. Islam, kata TGB, memiliki pandangan yang jelas tentang konsep ekonomi hijau berkelanjutan. Dalam Islam, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek hubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Jadi tidak hanya ad hoc saja, ketika polusi ribut-ribut kemudian bicara bagaimana menurunkan kadar polusi hari itu dan bulan itu. Tapi bagaimana ekonomi hijau benar-benar tercermin di dalam rumusan kebijakan. Sudahkah ekonomi hijau itu ada dalam prolegnas DPR RI? Periode ini misalnya. Apa rancangan undang-undang yang di dalamnya sudah mengadopsi pendekatan ekonomi hijau, pendekatan bisnis hijau, pendekatan pendanaan hijau, dan seterusnya. Menurut saya itu bagian yang penting untuk menjadi rekomendasi-rekomendasi dari kita. Dan dari konferensi ini kemudian disampaikan kepada parlemen, kepada DPR, kepada baleknya, kepada BAPENAS, kepada kementerian-kementerian yang terkait dengan eksekusi program-program ekonomi hijau. Untuk menjadi bagian integral dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah mereka.